Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di parokisantara semedari dan di stasi Santo Tomas Seyekan, juga para sahabat Tuhan Yesus di manapun Anda berada, berkata lem salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, hari biasa, pekan keempat Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, amin Allah Bapak sumber kedamaian, setiap orang kau kenal namanya, semoga kami mengalami pemeliharaanmu yang penuh kasih sayang Dan perkenankanlah kami memasuki kediamanmu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama di kau Dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, amin Rasa Bapak Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 5 ayat 1-20 Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya diseberang Dano Galilea di daerah orang gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya Dengan rantai sekalipun, sudah sering ia dibelenggu dan dirantai Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul diri dengan batu Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat keluar dari orang ini Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Mereka menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan Menyertai Yesus tetapi Yesus tidak memperkenankannya Yesus berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung Dan beritakanlah kepada mereka Segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu Dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Para sabda Tuhan Yesus yang terkasih Kiranya sabda pesan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang diselamatkan Sungguh-sungguh jelas Bahwa orang itu diminta untuk pulang ke rumah Lalu kepada orang-orang di sekitarnya Memberitahukan kepada mereka Segala perbuatan baik Tuhan Dan akhirnya orang itu juga diminta Untuk mengabarkan bagaimana Tuhan telah mengasih Kita mohon berkat Tuhan Semoga kita boleh Untuk tetap mengabarkan kebaikan Tuhan Karena kita telah dicintai olehnya Dan akan senantiasa Dilindungi, dijaganya Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Seperti pada permainan sekarang selalu dan panjang segala apat Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami Seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita perjuangan kita Untuk mengabarkan kebaikan Allah Dalam hidup kita Senantiasa dibimbing, diindui, diberkati Allah yang membuat Puasa Bapak Putra dan Rauh Kudus Amin 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 Terima kasih.